Lava pijar disertai awan panas dari erupsi Gunung Merapi akibatkan warga yang berada di lereng Merapi mengalami luka bakar. Petugas medis dari berbagai rumah sakit di Yogyakarta langsung melakukan evakuasi dengan membawa puluhan korban ke rumah sakit Bantin Duburoho, Pakkem, Sleman untuk mendapat perawatan dan pengobatan. Korban dibawa ke instalasi gawat darurat dan langsung ditangani oleh dokter dan perawat rumah sakit. Tak hanya memberikan pengobatan, petugas medis juga melakukan pendataan dan menyiapkan berbagai obat-obatan sesuai yang dibutuhkan. Yap, beginilah suasana simulasi yang digelar oleh Persatuan Rumah Sakit Indonesia dan Pusbankes Diy yang diikuti oleh puluhan peserta dari Rumah Sakit Diy, Puskesmas, PMI dengan melibatkan 46 mobil ambulan. Simulasi digelar bertujuan untuk mengevaluasi hospital Lisester dan rencana kontingensi serta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap penanganan kolban masal bencana erupsi merapi. Simulasi ini adalah bagaimana kesiapan IGD kami, kesiapan juga manajemen support, artinya bagaimana komunikasi, bagaimana perintah, bagaimana logisik kita sudah siap. Terlebih memang nanti lebih ke arah IGD-nya, bagaimana kita siap untuk menerima pasien, merefer dan penganggung. SMI adalah kalau 1 sampai tadi 10, kita bisa menangani rumah sakit 40 ini. Lebih dari 20 pasien, kami siaga 2, dan lebih dari 30, kita siaga 3. Disaster plan kami bekerja. Artinya, semua terlibat aktif. Kami dipanggil untuk itu terlibat di dalam penanganan ini. Dalam penanganan korban erupsi merapi, diperlukan komunikasi yang baik antar rumah sakit ataupun petugas medis, agar korban dapat tertangani dengan baik. Simulasi tahun ini menurut saya baik, yang penting untuk kegiatan itu yang koordinasi antar rumah sakit, antar lapangan, antar BBBD, dan juga sebagai pusbahan kesitu sendiri. Yang penting komunikasi antara beberapa petugas medis yang terkait. Komunikasi baik mungkin dari penanganan, di lapangan akan lebih baik juga. Seperti itu. Harapannya, dengan adanya kegiatan ini, sumber daya baik dari tim kesehatan, instasi, dan masyarakat, dapat melakukan koordinasi baik dalam melakukan penanganan korban masal erupsi merapi. Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET.